Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta anggrek Sahabat pecinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel Gukini Anggrek Sahabat-sahabat Sebelum saya lanjutkan pembuatan video ini Tak lupa terlebih dahulu akan saya sapa sahabat-sahabatku Dimana saja berada Sahabat apa kabar Saya berharap dan saya berdoa Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bahagia, sejahtera, lahir, dan batin Amin Sahabat-sahabat Ini anggrek saya selogen pandurata Di sebelah sana nanti saya tunjukkan Saya punya anggrek selogen aspirata Yang rumpunnya lumayan gede Sehingga Membuat potnya gampang ambruk Karena rumpunnya sudah gede Dan posisi tanamannya sudah tidak di tengah Posisi tanamannya di pinggir Yuk ke sana Rencana mau saya seplit Sahabat-sahabat Pot anggrek aspirata saya Ini bolak-balik ambruk Ini gampang banget Kena angin sedikit saja ambruk Ini potnya sampai pecah Nah untuk menghindari biar tidak ambruk-ambruk Untuk saya mau nyeprit ya Nggak usah kurangi ini Nggak usah seplit Biar tidak ambruk Bismillahirrahmanirrahim Bentar ya sahabat Sudah sulit Satu Ini isi dua Tolong Yang ini satu lagi Sebenarnya untuk Biar tidak ambruk Bisa kita Siasati dengan cara Ganti pot ya Direpotting Tapi saya belum punya pot yang Lebih besar dari ini Sehingga Saya hanya bisa Untuk menghindari ambruk-ambruk Saya hanya bisa melakukan Pengurangan rumpun Kok pengurangan rumpun Pengurangan bolep Ini dapat dua lagi Ini sudah sebenarnya karena apa ya Sudah merek juga sih ini posisi Tanamannya Sudah nggak di tengah Jadi gampang ambruk Nah kemudian setelah Kita lukai Biasa sahabat Ini tadi ke Iris Kita kasih Antrakol Sebagai Desinfektan Saya langsung kayak gini Kalau memberikan Desinfektan Dan di sisi lainnya Nah Seperti ini Kemudian sisi lainnya Yang ini juga dikasih Antrakol Sudah Sudah lebih Nggak kuat Nggak ambruk-ambruk lagi Insya Allah sebentar lagi Juga akan tumbuh Tunas Ini sudah ada calon tunas Ini juga sudah ada calon tunas Ini Ini juga calon tunas Sekarang kita tanam Ditanam Seperti juga Bagian dari Batang ini Bekas Bekas potongannya Juga diberikan Antrakol Sekalian Dibersihkan Bagian Bagian-bagian Yang Tidak perlu Ini apa Tekas Tekas Daun Tidak perlu Sisi kartunya Juga selamat menikmati tunggu sebentar biar kering tunggu sambil menyiapkan alat-alat sepertinya ini bekas lukanya sudah kering yang tadi kita beri antrakol ini sudah kering nah sekarang waktunya kita tanam saya menggunakan akar kadaka untuk membalut kemudian tempatnya saya menggunakan pot gerabah kemudian nanti di sisi kiri kanannya biar gak goyah tanamnya gak goyang-goyang saya menggunakan satu kelapa potongan besar kita balut di bagian pangkalnya anggrek selogen ini dia suka di media tanam yang rembat tapi tidak tidak becek tapi dia suka yang rembat terbukti kalau media tanamnya kering itu nanti ini jadi keriput bolopnya ini jadi keriput-keriput berarti dia memang suka yang lembat kemudian ini saya saya susun saya letakkan sabut kelapanya di kiri kanan di kiri kanan maksudnya di kiri kanan dari akar kadaka sekali sekalian untuk menjaga agar tanaman tidak goyang pokoknya dibuat dibuat seaman mungkin dibuat seaman mungkin dan tidak mudah tanaman tidak mudah bergoyang-goyang seperti ini seperti ini ini sudah cukup kalau sekiranya masih goyang kiri kanannya kita selipkan lagi sesuatu oh ini masih ada sabut kelapanya bisa kita tambahkan sabut kelapanya untuk menahan biar tidak bergoyang biar tidak bergoyang sabut-sabut nanti setelah kita tanam ini kita letakkan di tempat yang peduh dan tidak kena air hujan dulu karena ini kan sabut kelapanya sudah lembat kalau terlalu lembat pakutnya nanti busuk akar-akarnya busuk jadi sementara tidak kena air hujan tapi dia kena panas ini mau saya letakkan di bawah UV dan paranet di atasnya UV dan paranet jadi kena panas yang tidak cetar ya kena panas yang lumayan redup dan tidak kena air hujan langsung itulah sahabat kegiatan saya di sore hari ini oh ya sahabat ini masih satu lagi mau saya lanjutkan namun sebelum saya lanjutkan saya kira ini sudah cukup jelas dan sampai disini dulu video saya tentunya selama pembuatan video banyak tutur kata yang kurang pas banyak kata-kata yang salah untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih untuk sahabat yang sudah nonton yang sudah subscribe dan terima kasih sekali lagi berlain banyak tutur kata yang kurang pas saya mohon maaf dan saya air hujan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video berikutnya